Terima kasih. Di sekitar vagina dan dubur. Isi meminta kepada para korban untuk melakukan pemeriksaan di dokter spesialis kandungan. Di mana pemeriksaan tersebut tentunya didampingi oleh ibu korban dan juga pengacara dari LBH Makassar. Disepakati oleh ibu korban bahwa pemeriksaan tersebut akan dilakukan di rumah sakit Vale Sorowako. Lagi-lagi rumah sakit ini merupakan pilihan dari ibu korban. Tetapi pada tanggal 12 Oktober 2021 sekarang ini kesepakatan tersebut dibatalkan oleh ibu korban dan juga pengacaranya. Dengan alasan anaknya takut trauma. Ya itu konfensi pers terakhir tadi malam yang dilakukan oleh Karopen Maspori. Saya ingin ke Pak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Apa saja catatan Kompolnas soal kasus lubu yang begitu menyita perhatian publik ini Pak? Yang pertama tentunya saya ingin menyampaikan bahwa diantara sekian kasus, jenis kasus. Kasus nyangkut seksual memang tidak mudah, begitu kompleks permasalahannya. Sebagai contoh, pelaku akan menghindari adanya saksi. Kemudian yang kedua, keputusan melapor dari korban itu bisa lama. Setelah dia curhat, satu bulan kemudian baru didorong untuk melapor. Jarang yang spontan langsung melapor. Kecuali kalau dia ketika diperkosa teriak, kemudian masyarakat datang. Ini menjadi masalah. Satu, saksi tidak ada. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan pendekatan saintifik. Bagaimana cek DNA yang di TKP, bagaimana sidik jari, kemudian juga pemeriksaan psikolog. Apakah Pak Beni melihat Polres Lubu Timur memang memiliki kapasitas untuk melakukan itu? Karena tadi misalnya kuasa hukum dari LBH Mangkasar mengatakan bahkan perspektif korbannya pun tidak ada Pak Beni. Ya, kalau boleh saya merucuk pada perkap, peraturan kapol yang dikeluarkan tentang implementasi HAM dalam tindakan kepolisian. Kita tinggal cek, kalau betul si anak tidak didampingi, tidak selesai perkap. Karena di perkap itu sudah diatur secara detail bagaimana perlakuan terhadap perempuan, bagaimana perlakuan terhadap anak-anak. Karena mereka adalah pihak yang lemah. Dari sejak pemeriksaan, waktu penangkapan, waktu penahanan dan sebagainya, diperlakukan khusus. Jadi memang Anda juga menilai berdasarkan kronologi yang beredar, berdasarkan penuturan dari korban, memang ada yang miss nih dari tindakan yang dilakukan oleh Polres Lubu Timur? Kami menunggu hasil Wasidik Bareskrim turun. Kami masih menunggu nanti hasilnya bagaimana, karena tentunya tim ini akan merunut satu-satu-satu adakah hal-hal yang dilewati atau belum dilakukan. Nah itu nanti yang menjadi bahan kami ketika kami turun bersama KPAI, kami ingin memastikan ada tidaknya pelanggaran atau ada tidaknya prosedur yang tidak dilalui. Baik, Mas Rifanli, kalau catatan kontras apa? Karena setelah ini viral pun, sempat kita lihat ada tanggapan dari Polres Lubu di media sosial yang menuduh bahwa liputan yang membuat ini menjadi besar itu sebagai hoax begitu. Kemudian juga bahkan nama ibu korban jelas terpampang dalam media sosial yang diposting oleh Lubu Timur. Jadi ada hal-hal yang bahkan sesudah viral pun menambah masalah nih. Ya, dalam respon Polres Lubu ini menunjukkan bahwa Polres Lubu Timur lebih mengedepankan untuk menutupi fakta demi memperbaiki citra, aneh ini yang bahaya. Sedangkan memang betul yang tadi disampaikan oleh Pak Benny bahwa kasus kekerasan seksual ini memang tidak mudah. Tapi ini bukan terjadi sekali dua kali. Ada sejumlah presiden yang mana visum itu tidak bisa menjadi salah satu alat bukti saja. Ada keterangan ahli, keterangan korban yang memang harus ditelusuri. Terus tadi kalau menyambut sama Mbak Nana bilang bahwa apakah di Polres ini, di Polres Lubu Timur ini apakah tidak mumpuni. Sebenarnya di perkap nomor 3 tahun 2008 itu tentang ruang pembentukan, apa ya, pembentukan ruang pelayanan maksud saya. Itu sudah ada dan minimal itu ada di tingkat Polres. Itu tadi yang Pak Benny bilang soal ibu dan anak, soal bagaimana ngerespon. Jadi caranya sudah ada sebetulnya? Ini ada di perkap 3 tahun 2008. Jadi ada tahapan itu, harus profesional menjunjung tinggi hak asasi manusia, empati. Lalu kalau ada korban anak dia harus didampingi oleh pendamping dan lain sebagainya. Nah ini semestinya harus menjadi bagian koreksi ya, daripada merespon hal-hal yang tidak perlu. Tadi mengajak tes kejiwaan bagi ibu korban, lalu merespon LBH Makassar dan menuduh ABCD dan macam-macam. Itu saya rasa tidak perlu dilakukan. Kedepankanlah penelusuran terhadap fakta-fakta dari temuan-temuan masyarakat. Karena itu sah gitu. Apalagi keluhan dari masyarakat yang telah viral itu bisa direspon oleh Kompol Nas untuk merekomendasikan itu kepada kepolisian. Baik, yang jelas ada juga pernyataan dari terlapor kasus di Luwu Timur. Saya ingin putarkan kepada Anda, apa versi dari terlapor kasus di Luwu Timur berikut ini? Saya sebagai terlapor membantah bahwa apa yang dituduhkan kepada saya, melakukan pemeriksaan kepada tiga anak saya, itu adalah hal yang tidak benar. Dan saya sebagai, dianggap sebagai pejabat yang mampu mengaruhi proses hukum yang terlaku di Luwu Timur, bahkan sampai kondak, juga tidak benar. Tidak punya kebenaran, tidak punya jabatan dalam hal mempengaruhi proses hukum. Terkait pemeriksaan yang dituduhkan kepada saya, menurut saya itu adalah guna pelaka. Insya Allah, dalam waktu dekat, kami akan memformulasikan satu bentuk laporan dan akan kita ajukan di Polda Sya Selatan. Saya ingin minta tanggapan Mbak Tiwi, tim kuasa hukum dari LBH Makassar. Terutama bagian-bagian yang ketika kuasa hukum terlapor mengatakan bahwa justru klien Anda, penyebar berita, dan jurnalis yang mengangkat kasus ini justru akan dilaporkan balik. Tanggapan Anda soal itu Mbak Tiwi? Ya, memang di banyak kasus-kasus kekerasan seksual terdapat pola seperti ini ya, di mana korban dikriminalisasi oleh pelakunya. Dan ini bukan hal baru, akan tetapi kami juga perlu menggarisbawahi bahwa penting sekali untuk melakukan perlindungan kepada korban, agar korban-korban lain ketika terjadi kasus kekerasan seksual kepada orang-orang lain, ini tidak menghambat mereka untuk membuat laporan. Ini upaya-upaya mengkriminalisasi, ini akan membuat korban-korban lainnya takut untuk berbicara, takut untuk mencari bantuan, dan berupaya untuk mengakses keadilan. Jadi ini saya kira praktik yang patut untuk kita kecam. Baik, saya ingin minta tanggapan satu hal sekaligus untuk menutup. Tadi kalau kita dengarkan konvensi pers yang semalam dilakukan oleh Karopan Mas Pori, disebutkan bahwa otopsi, bukan otopsi maaf, visum lanjutan yang akan dilakukan melibatkan dokter kandungan, itu ditolak oleh kuasa hukum dan oleh ibu, apakah betul menolak melakukan visum lanjutan? Jadi Mbak Nana, fakta yang ditemukan oleh tim khusus Mabes Polri adalah keterangan dokter yang sebenarnya sejak 6 Maret 2020 saat gelar perkara di Polda Sulsel, kami minta untuk Polda Sulsel periksa. Jadi sejak tahun lalu kami sudah minta Polda untuk memeriksa dokter yang menangani para anak di rumah sakit di Soroakok. Ketika itu memang para anak selalu mengeluh kesakitan. Nah, baru terbuka sekarang ketika tim Mabes Polri mengkonfirmasi langsung ke dokternya. Tapi tahun lalu ketika kita ajukan ke Polda Sulsel, itu tidak dilakukan. Nah, soal penolakan sebenarnya kami menganggap perkara-perkara harus dibuka dengan cara-cara yang memenuhi atau menjamin hak-hak dan perlindungan anak korban. Nah, upaya kemarin itu kami lihat sangat terburu-buru dan tidak memperhatikan kondisi para anak saat ini. Apalagi saat ini kami masih menunggu hasil asesmen dari tim khusus Kemen PTA untuk melihat bagaimana kondisi anak dan apakah mereka siap untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya. Dan satu lagi kami juga merasa Polri tidak usah menunggu hasil pemeriksaan itu dilakukan dengan sekian banyak bukti-bukti dan alasan kenapa kasus ini harus dibuka kembali. Oke, jadi bukalah kembali kasus ini, lewati prosesnya, baru kemudian kalau dirasa perlu ada visum lanjutan, baru kemudian itu bisa dilakukan. Demikian posisinya ya Mbak Tiwi. Betul Mbak Nenak. Baik, baik. Terima kasih Mbak Tiwi sudah bersedia hadir di Mata Najwa malam ini. Sampaikan salam untuk ibu dan juga anak-anak yang Anda dampingi, Mbak Tiwi. Terima kasih, akan kami sampaikan. Baik. Tetap di Mata Najwa teman-teman, setelah ini saya akan angkat kasus yang lain. Masih ingat kasus pedagang sayur di Medan yang dikroyok pereman, tapi kemudian malah si ibu yang ditetapkan jadi tersangka. Kita akan bahas kasus itu bersama sang ibu langsung datang dari Medan ke Meja Mata Najwa setelah pariwara. Tetap di sini. Terima kasih.